Genderang perang sudah ditabuh oleh Vietnam. Jelang laga melawan tim nasi Indonesia kemarin, back tim nasional Vietnam Yanivo Mintrong melemparkan saiwar kepada skuad racikan Sinteyong. Mintrong sama sekali tak takut dengan kekuatan skuad Garuda. Menurutnya, Indonesia cuma mengandalkan pemain-pemain naturalisasi. Pernyataan tersebut tak sepenuhnya salah, karena Kotsin memang membawa beberapa pemain keturunan. Jika elkan bakut dihitung, maka ada delapan pemain naturalisasi yang menghiasi skuad tim nasi Indonesia di ajang Piala Asia kali ini. Namun, Indonesia bukan si paling naturalisasi. Masih ada yang lebih banyak menggunakan pemain naturalisasi. Mau bukti? Berikut daftarnya. Selain Jepang dan Korea Selatan, Australia menjadi salah satu kiblat sepak bola di benua Asia. Kemajuan dan kesuksesan sepak bola yang dicapai negeri Kangguru tak lepas dari peran asing. Bahkan dalam proses menjuarai Piala Asia 2015, Australia dibantu oleh pelatih keturunan Yunani, Ainge Postekoglu. Nah, di Piala Asia kali ini, The Soekoros tetap memanfaatkan talenta-talenta keturunan yang ada. Saat pendaftaran pemain untuk berangkat ke Qatar ditutup, tim nasi Australia Asuhan Graham Arnold membawa sembilan pemain naturalisasi. Itu sedikit lebih banyak dari Indonesia. Federasi sepak bola Australia cukup gencar menjaring dan menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah Australia dari orang-orang Timur Tengah dan Eropa. Karena apabila ditelusuri dari sejarahnya, Australia memang jadi negara yang menampung cukup banyak pengungsi dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, dua pentolan Soekoros, Yanni Harry Sotar dan Jackson Irvin, merupakan pemain yang memiliki darah Skotlandia. Salah satu lawan tim nasi Indonesia di grup D, Irak, juga jadi salah satu negara yang mengandalkan pemain keturunan di kompetisi empat tahunan ini. Menurut statistik yang dikemukakan oleh Good Stats, tim nasional Irak setidaknya memiliki 10 pemain yang lahir dan besar di negara orang, sebelum akhirnya memperkuat Singa Mesopotamia. Irak tentu tak melewatkan kesempatan untuk memanggil talenta-talenta keturunan yang dimiliki untuk memperkuat tim nasional. Bahkan di skuad Irak yang tampil di Piala Asia 2023, setidaknya ada tujuh pemain yang pernah bermain di tim nas kelompok umur negara lain. Pemain keturunan Irak yang paling mencolok adalah Frenz Putros. Dari nama saja udah nggak berbau Timur Tengah sama sekali. Pemain berusia 30 tahun itu lahir dan besar di Denmark, Frenz Putros bahkan sempat membela tim nas Denmark U20 dan U21. Selain Frenz, pemain-pemain lain lahir di luar Irak ada Zidane Iqbal yang lahir di Inggris, dan Danilo Al-Said di Swedia. Palestina jadi negara yang paling masuk akal apabila mengandalkan pemain-pemain keturunan dan diaspora untuk memperkuat tim nasional. Bagaimana tidak, pas ke-invasi Israel, saudara jauh dari Indonesia ini kehilangan banyak penduduk karena memilih untuk mengungsi ke negara-negara lain. Tim nas Palestina masuk dalam jajaran tim yang memiliki pemain keturunan paling banyak di Piala Asia 2023. Menurut CNN Indonesia, setidaknya ada 11 pemain yang memiliki garis keturunan dari negara lain. Rata-rata pemain keturunan yang berseragam Lions of Canaan berasal dari Eropa. Namun, ada pula yang berasal dari benua Amerika Latin, tepatnya Chile. Camilo Saldana jadi pemain Palestina yang memiliki darah Chile. Lahir di Santiago de Chile, Saldana baru debut di squad tim Nas Palestina pada November 2023. Selain Saldana, ada pemain lain yang memiliki darah dan lahir di negara Eropa macam Michael Termanini yang lahir di Sweden dan Yashir Hamid yang lahir di Spanyol. Tim Tuan Rumah juga tak bisa dilepaskan dari pengaruh pemain-pemain keturunan. Bahkan saat menjuarai Piala Asia edisi 2019, sebagian besar pemain tim Nas Qatar adalah pemain-pemain keturunan. Di edisi kali ini, Qatar kembali mengandalkan pemain naturalisasi. Menurut data yang diungkapkan CNN, Qatar membawa 12 pemain naturalisasi. Ya, Anda tidak salah dengar, itu sama saja satu squad lebih. Tak main-main pemain keturunan yang dimiliki squad asuhan Tintin Marquez berasal dari negara-negara unggulan di dunia sepak bola dunia, seperti Portugal dan Brazil. Tapi tak sedikit pula dihiasi pemain keturunan dari negara tetangga macam Bahrain dan Mesir. Di squad Qatar kali ini, ada satu nama yang mencolok, yakni Pedro Miguel. Pemain berusia 33 tahun itu merupakan pemain yang lahir di Portugal dengan garis keturunan Cape Verde, bukan Qatar. Namun, karena sudah menetap di Qatar sejak 2011 dan dianggap mampu memberikan kekuatan tambahan untuk Qatar, ia dinaturalisasi tahun 2016. Dua pemain paling diandalkan Qatar, Al-Mawes Ali dan Akram Afif, juga bukan 100% Katari. Ali lahir di Sudan, sedangkan Afif memiliki darah Tanzania dan Somalia dari sang ayah. Di urutan ketiga negara yang paling memanfaatkan pemain keturunan di Piala Asia 2023 adalah Hong Kong. Negara yang terkenal dengan industri, perfilman yaitu memiliki total 12 pemain naturalisasi dan keturunan di squad tim nasional. Rata-rata, pemain yang dinaturalisasi Federasi Sepak Bola Hong Kong berasal dari Brazil. Tapi tak sedikit juga yang berasal dari Inggris. Hal tersebut karena ada garis sejarah panjang yang terbentang antara Hong Kong dan Inggris. Ya, 11-12 sama apa yang dimiliki oleh Indonesia dan Belanda gitu lah. Pemain-pemain keturunan dan naturalisasi yang dibawa oleh John Anderson, antara lain Oliver Gerbic yang memiliki darah Jerman, Vaz Nunes keturunan Meksiko, serta Everton Camargo dan Juninho yang sama-sama memiliki darah Brazil. Meski tadi unggulkan di Piala Asia kali ini, Hong Kong tampaknya ingin berbenah. Tim Naslebanon turut jadi tim yang memiliki pemain keturunan paling banyak di Piala Asia 2023. Negara asal penyanyi religi terkenal Mahir Zin itu setidaknya memiliki 12 pemain dengan garis keturunan dari negara lain di skuad yang sedang berjuang di Qatar. Campuran asing di tim Lebanon terbilang beragam karena banyak warga Lebanon yang bermigrasi ke negara lain. Rata-rata berasal dari benua Eropa seperti Sweden, Denmark, bahkan Jerman. Namun ada pula pemain yang lahir di belahan benua lain seperti Kanada, Amerika Serikat, Venezuela, Meksiko, Australia, hingga di benua Afrika seperti Pantai Gading. Dari 12 nama itu, bahkan ada beberapa pemain yang sempat membela tim nasional kelompok umur di negara lain. Tiga pemain di antaranya adalah Suni Saat di tim nas Amerika Serikat U-17 dan U-20, Daniel Lajut di tim nas Meksiko U-20, dan Basel Geradi di tim nasional Denmark U-20 dan U-21. Di urutan puncak, tidak lain dan tidak bukan adalah sang tetangga berisik Malaysia. Di Piala Asia edisi kali ini, skuad racikan Kim Panggon membawa 14 pemain naturalisasi. Gokil, udah bisa bikin tim nasional sendiri tuh. Dari banyaknya nama tersebut dibagi menjadi dua jenis, pemain keturunan dan pemain yang dinaturalisasi karena performanya apik di kompetisi domestik. Di Piala Asia 2023, tercatat ada empat pemain naturalisasi di skuad Harimau Malaya. Mereka adalah Hendrik Dos Santos dan Paulo Jose dari Brazil, Mohamadou Sumareh dari Gambia, dan Romel Morales dari Colombia. Sementara, sepuluh pemain lain adalah pemain yang memang memiliki darah keturunan Malaysia. Sementara, beberapa pemain keturunan yang dimiliki Malaysia kebanyakan dari tanah Eropa seperti Inggris, seperti Darren Locke, dan Laver Corbin Ong. Lalu ada Dion Kuls yang berdarah Belgia, dan ada saudara dari legenda arema Kiko Insa, yakni Natko Insa yang memiliki darah Malaysia Spanyol. Terima kasih telah menonton!